Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama channel Vilapis Di video kali ini kita akan mengulas topik yang menarik Tentang apakah budidika nilai bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar Dari biaya produksi hingga strategi pemasaran Kami akan mengurai segala hal yang perlu Anda ketahui untuk menjawab pertanyaan ini Untuk itu, simak terus ulasannya Budidaya ikan nilai merupakan salah satu jenis budidaya ikan air tawar Yang populer di berbagai negara, termasuk di Indonesia Budidaya ikan nilai memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang cukup besar Tergantung pada beberapa faktor seperti skala usaha Teknik budidaya yang digunakan Manajemen yang baik, serta kondisi pasar lokal dan global Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi potensi keuntungan dari budidaya ikan nilai Pertama, permintaan pasar Permintaan pasar untuk ikan nilai jendrung tinggi Karena ikan ini merupakan salah satu jenis ikan konsumsi yang populer di masyarakat Permintaan ini dapat berpariasi berdasarkan musim dan wilayah Namun, secara umum permintaan akan tetap stabil sepanjang tahun Permintaan pasar untuk ikan nilai jendrung tinggi Karena ikan ini memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya populer di kalangan konsumen Pertama, ikan nilai memiliki daging yang lezat dan kaya protein Sehingga menjadi pilihan favorit bagi konsumen Yang mengutamakan aspan protein dalam pola makan sehari-hari Selain itu, ikan nilai memiliki harga yang relatif terjangkau Dibandingkan dengan beberapa jenis ikan lainnya Seperti salmon atau kakap Hal ini membuatnya menjadi pilihan utama bagi konsumen Yang ingin mendapatkan protein hewani dengan biaya yang lebih hemat Kepersediaan ikan nilai yang cukup melimpah Juga mendukung kestabilitas harga dan ketersediaan di pasar Meskipun permintaan pasar untuk ikan nilai jendrung tinggi secara umum Namun perlu diingat bahwa permintaan dapat berpariasi berdasarkan musim dan wilayah Misalnya, permintaan ikan nilai jendrung meningkat Menjelang hari-hari besar kegamaan atau perayaan tertentu Seperti hidur fitri atau natal Di berbagai daerah, permintaan juga dapat dipengaruhi oleh musim tertentu Seperti musim kemarau atau musim hujan Yang mempengaruhi ketersediaan ikan di pasar lokal Namun secara keseluruhan Permintaan akan ikan nilai tetap stabil sepanjang tahun Karena popularitasnya yang tinggi di kalangan konsumen Hal ini memberikan keuntungan bagi para petani ikan nilai Karena mereka dapat menjual produk Mereka secara konsisten Tanpa terlalu terpengaruh oleh strukturasi permintaan pasar yang signifikan Kedua, biaya produksi Biaya produksi dalam budidaya ikan nilai Meliputi biaya bibit, pakan, perawatan kolam, naga kerja, dan biaya operasional lainnya Biaya ini dapat dikelola dengan efisien Melalui pemilihan teknik budidaya yang tepat Serta penggunaan sumber daya yang efisien Berikut penjelasan lebih mendalam Mengenai biaya produksi dalam budidaya ikan nilai Satu, biaya bibit Biaya bibit merupakan salah satu komponen utama dalam biaya produksi budidaya ikan nilai Bibit ikan nilai dapat diperoleh dari hatch carry atau pemilihan ikan Baik berupa benih ikan nilai berguguran kecil maupun benih yang lebih besar Biaya bibit bisa menjadi signifikan tergantung mana jenis atau jumlah bibit yang dibeli dan kualitasnya Pemilihan bibit yang sehat dan berkualitas akan mempengaruhi pertumbuhan dan keselamatan ikan selama periode budidaya Dua, biaya pakan Pakan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan kesehatan ikan nilai Biaya pakan menjadi komponen terbesar dalam biaya produksi Pengelolaan pemberian pakan dengan efisien sangat penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan ikan tanpa membuang-buang sumber daya Penggunaan pakan berkualitas tinggi dengan kandungan nutrisi yang seimbang juga dapat menekatkan efisiensi pertumbuhan ikan Tiga, biaya perawatan kolam Biaya perawatan kolam meliputi biaya pengolahan air, pemeliharaan infrastruktur kolam, pengendalian hama dan penyakit serta biaya perawatan lingkungan Pengolahan kualitas air yang sangat baik untuk menjaga kesehatan ikan dan mengurangi risiko penyakit Empat, biaya tenaga kerja Biaya tenaga kerja termasuk dalam biaya produksi dan dapat bervariasi tergantung pada skala operasi budidaya Pekerjaan seperti pembelian pakan, pemantauan kesehatan ikan, pemersihan kolam dan pembelian infrastruktur kolam Membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan terlatih Lima, biaya operasional lainnya Biaya operasional lainnya mencakup biaya-biaya seperti listrik, bahan bakar, pemeliharaan peralatan, biaya transportasi dan biaya administrasi Pemilihan teknologi yang efisien dan praktik menajemen yang baik untuk dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya operasional ini Ketiga, teknik budidaya Pemilihan teknik budidaya yang tepat dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi risiko kerugian Teknik budidaya yang umum digunakan untuk ikan nila antara lain sistem kolam terpau, kolam terbuka atau sistem keramba di perairan Berikut penjelasan lebih lanjut tentang teknik budidaya yang umum digunakan untuk ikan nila Satu, sistem kolam terpau Merupakan salah satu teknik budidaya ikan nila yang populer, terutama untuk skala usaha kecil hingga menengah Dua, kolam terbuka Teknik budidaya ikan nila dalam kolam terbuka adalah salah satu pendekatan tradisional yang masih banyak digunakan Terutama di daerah pedesaan Tiga, sistem keramba di perairan Budidaya ikan nila dalam sistem keramba atau jaring apung di perairan seperti sungai, danau, atau waduk juga cukup umum Sistem ini memanfaatkan ruang terbuka di perairan dan biasanya digunakan untuk skala usaha yang lebih besar Selain ketiga teknik budidaya tersebut, ada pula teknik budidaya lainnya seperti sistem biopok Sistem resirkulating aquaculture system atau RAS atau aquaponik yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir Setiap teknik budidaya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing Dan pemilihan teknik yang tepat akan sangat tergantung pada faktor-faktor seperti skala usaha, lokasi, modal yang tersedia, serta preferensi dan kemampuan teknis petani Kempat, pengolahan kualitas air Kualitas air yang sangat baik, sangat penting dalam budaya ikan nila Pengolahan kualitas air yang baik akan mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan pertumbuhan ikan Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan sistem aerasi yang baik, penggunaan filter, dan manjemen limbah yang tepat Kelima, pemasaran Upaya pemasaran yang baik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan keuntungan dari budidaya ikan nila Hal ini meliputi pemilihan channel distribusi yang tepat, branding produk, promosi, dan menjaga hubungan baik dengan para pembeli potensial Dengan mengelola faktor-faktor di atas dengan baik, budidaya ikan nila memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang cukup besar Namun, penting untuk diingat bahwa Seperti bisnis lainnya, budidaya ikan nila juga memiliki risiko Termasuk risiko penyakit, fluktuasi harga pasar, dan faktor lingkungan lainnya Oleh karena itu, perencanaan yang matang, manajemen yang baik, dan pemantauan terus-menerus diperlukan untuk meminimalkan risiko Dan memaksimalkan potensi keuntungan dalam budidaya ikan nila Dari pembahasan kita hari ini, kita bisa simpulkan bahwa Budidaya ikan nila memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang menjanjikan Dengan pemahaman yang baik tentang faktor-faktor seperti biaya produksi Pengelolaan kualitas air, teknik budidaya yang tepat, dan strategi pemasaran yang efektif Kesuksesan dalam bisnis ini dapat dicapai Tetapi ingatlah, perhasilan keuntungan komitmen, kerja kelas, dan pengetahuan yang mendalam tentang industri ini Jangan ragu untuk bereksplorasi dan belajar Karena teka dan pengetahuan yang tepat, pendidaya ikan nila bisa menjadi sumber keuntungan yang cukup besar Terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut Ketutar perikanan Sampai jumpa pada video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perikanan Terima kasih telah menonton